Kali ini saya akan bikin bonsai tetean teman-teman ya Jadi ini akan saya bikin bonsai indah-indahan Nah ini dikasih teman teman-teman ya Bonsai tetean ini Biasanya Bonsai ini banyak dibuat pagar Mungkin di perkantoran atau di perumahan teman-teman Ini kemarin dikasih teman ya Dibawakan dari rumah Ini akan coba kita Lihat Kita dikasih harus kita rawat teman-teman ya Nah seperti ini teman-teman Nah ini poinnya seperti ini Ini akan coba kita rawat Kita bikin Lebih indah lah dari sebelumnya ya Ini termasuk bedel teman-teman Ini gak saya rapatkan ya Kemarin dikasih itu ya Saya taruh setan aja Dia syukur teman-teman Jadi bonsai tetean ini sebenarnya bisa dibonsai teman-teman ya Ya juga Dia umurnya panjang ya Nah mungkin Dia butuh diground ya Butuh diground atau Intinya akar itu bisa tembus ke tanah liar teman-teman Agar dia bisa Meranting dengan rapat dan syukur ya Kemungkinan kalau dibuat terus Kemungkinan agak lambat Jadi tekniknya sebelum bonsai ini jadi Mending diground teman-teman atau diliarkan di tanah Kalau aku melihat ciri-cirinya ya Ini akan coba kita Akan coba kita perindah teman-teman ya Dengan bahan Saat bahannya Jadi kita jangan Anu Jadi kita Dan apapun kalau bisa kita Rawat teman-teman Kalau nanti Tidak dirawat kan ya Jadi Akhirnya lama-lama terlantar ya Bagaimanapun bentuk Coba ini akan Posisinya akan saya Bolak-balik teman-teman ya Kemungkinan bisa seperti ini Seperti ini juga bisa teman-teman ya Seperti ini juga bisa Cuman kalau seperti ini Pohon utama yang besar ini Di belakang teman-teman Nah kalau disini Ini di depan Masih kelihatan ya Nah sebenarnya kecil ini Menurut saya agak mengganggu teman-teman Tapi ini yang namanya Dibikin bocah indah-indahan Yang penting Kita lihat Jedah indah-indah Rimpun ya Nggak harus dibuang Nggak apa-apa teman-teman Tinggal kita Tujuannya untuk apa Untuk kontes Untuk indah-indahan Untuk penghias rumah Nah itu Tinggal kita ya Nah dengan kaki-kakinya ini Kurang menarik teman-teman ya Kalau dibikin seperti ini ya Bisa aja Tapi menurut saya Terlalu biasa Kita buka aja karunnya Nah mungkin akar yang ini terlalu panjang Kan saya potong Jadi nanti susah ya Potinya Saya potong Keras untuk Ini kita perindah Dari tampilan yang Sebelumnya kita lebih Perindah Nah ini akan coba Kita pasang batu ya teman-teman ya Agar tampilannya Lebih menarik Kita pasang batu Agar tampilannya Lebih menarik Seperti ini Biasa pakai serbu batu Jadi batu yang ditumbuk Sama lem batu Ini beli di toko bangunan Atau ya Serbu batu ini bikin sendiri Teman-teman Nggak ada yang beli ya Bagi teman-teman Yang belum subscribe Ke channel ini Kami persilahkan Untuk subscribe Ke channel ini Dan jangan lupa Menekan loncengnya Agar teman-teman Mendapat notifikasi Dari video-video Saya berikutnya Jadi kita bukus Akar yang Tadi ya Intinya ada akar Yang tembus ke bawah Teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!